Kota-kota tumbuh tak mengenal sudah. Tapi adakah di putih kehidupan juga tumbuh bersamanya? Sebuah kota dan dikebuninan cita-cita yang mengendap di dasar hati kita adalah ibu asuh yang menawarkan rasa tentram dan masa depan. Seperti tangan terulur, seperti pintu yang terbuka ketika diketuk, seperti bangku yang setia menanti, seperti hangat pelukan yang tulus di hari yang burung. Atau sekedar kejauhan burung liar ketika pagi datang dan aku menunggumu di taman. Kota seperti itu tidak dapat dibangun hanya dengan besi dan batu. Tapi dari cinta dan mimpi yang ada di setiap hati di sepanjang waktu. Di sana pasangan-pasangan menemukan cinta dan keberanian untuk berkeluarga. Di sana orang tua merasa nyaman dan aman, membesarkan anak-anak dan mengawalnya melalui lorong pertumbuhan hingga ke gerbang kedewasaan. Kota seperti itu tidak dapat dihiasi hanya dengan lampu dan baleho. Tapi dengan harapan dan kesempatan semua orang seluas langit indiko. Di sana anak-anak dan remaja belajar, mengembangkan bakat dan kepribadiannya. Di sana orang-orang menemukan alamat yang memberi mereka kerja. Dan kesempatan berkarya mengolah cinta menjadi rapuh kehidupan. Ya, kukira. Kota bukan hanya bentangan tanah dan daratan rumah. Tapi hati yang lapang dan impian yang bermai. Tentang hidup bertetangga. Kota bukan cuma jalan yang menjulur panjang. Dan pusat perbelanjaan yang semampai. Menggapai awan. Tapi dewai-dewai kasih antar manusia yang membuka setiap simpul kesulitan bersama dengan keikhlasan berbagi. Dik. Aku ingin kamu hidup di kota seperti itu. Agar kamu dapat tumbuh mencapai puncak mekar hidupmu. Dan menemukan kebahagiaan yang semestinya. Karena kamu manusia ciptaan yang esah. Jika kota seperti itu belum ada. Aku akan bangun satu untukmu. Walaupun aku harus bekerja. Seribu tahun. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.